Halo teman-teman, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan dapur mama Yusuf Hari ini saya mau bikin peyek Peyek macam-macam, ada udang, ada Ikan asin, sama aja ya Dijadikan satu itu Sama aja maksudnya Ini, bumbunya maksudnya Ini ada bawang putih Saya guna kelima biji Nah, gede-gede ya Ini ada kaldu, saya punya kaldu manji Gak punya bubuk, gak apa-apa Saya langsung aja di blender, biar gak Hancur bareng Dan pencur masuk Ini ada kunyit, kalau kalian Pengen digunakan kunyit yang bubuk Monggo diganti dengan Kunyit yang bubuk ya Dan ini ada kemiri Empat biji, atau empat Ini daun jeruk, saya sudah dipotong-potong Dan kita blender Ini saya sudah disiapkan Air ya Terusnya terhemat Nah, ini sudah saya blender dengan halus Sekarang saya mau sisikan ini Yang lain-lainnya Dan aku sudah disiapkan ini Apa namanya Tepung beras Saya gunakan ini 100 gram Dan aku akan ditambahkan sedikit garam Dan ini ada ketumbar yang bikin nanti enak Ini mantep Kasih lagi Saya gunakan kira-kira 2 sendok gede Dan ini gula pasir sedikit Kalau kalian gak mau, gak usah ya Sedikit aja gula pasir Saya sudah dikasih Tepung tapioca masuk Ini 6 sendok Bisa kalian diganti dengan Tepung kanji Atau tepung maizena Sama aja Menurut saya sih ya Sudah saya Cobain semuanya Dicampurin dengan tepung beras Tepung tapioca Saya sudah Maksudnya sudah pernah Tepung kanji Tepung Maizena Sudah saya Menurut saya sama aja sih Dan ini ada daun jeruk Yang saya sudah dipotong-potong Ini kira-kira 6 lembar Menurut saya Lebih enak Kalau daun Jeruk Dipotong-potong Dipotong-potong Kayak gini Dikasih Kalau kalian gak mau Bisa diganti dengan Daun bawang Atau bawang polong Ini bumbu yang kita blender Ini akan aku masukin semuanya Bahasa Bahasa Baunya sedap Kencurnya tuh Mantep Kita aduk Jadi satu ya Ini udah cukup Kalau kalian kepengen Agak kental Nah ini Udah cukup Saya aduk Dengan rata Ini saya pengen kayak gini Agak kental sedikit Kalau kalian kepengen Agak cair Atau encer Bisa tambahin Airnya sedikit Ya tergantung selera kalian Ayo kita goreng ya Sekarang saya mau kasih tau dulu Yang akan aku gunakan Yang saya aku capur Bikin payek Sebelum saya kasih tau Apa aja yang saya gunakan Buat bikin payek Ini saya akan Manasin minyak dulu Secukupnya Nah ini di ikan asin Yang saya akan gunakan Ini ikan asin Akan aku gunakan juga Ini udang Yang fresh Dan ini ada kacang Yang ada disini Saya yang ada di Rumah saya ini aja Enggak ada ikan yang Tanah yang Kayak di Indonesia Kalau kalian kepengen Ikan asin yang kayak gini Juga bisa Tapi saya ini Enggak saya gunakan Cuma saya akan Goreng aja Nanti akan aku masuk Dengan jengkol Cuma saya akan Gunakan ini aja Bismillahirrahmanirrahim Pertama kita goreng Udang dulu ya Payek udang Kalau kalian kepengen Agak yang lebar Ini apa namanya Tepungnya Munggu Saya akan bikin lebar Dengan ikan asin aja Tepungnya Tepungnya goreng sampai selesai ini udang udah aku saya mau angkat sudah cukup ini minyaknya berkurang saya habis goreng sambal goreng kerupuk ini dengan kacang ya kayaknya kacang ini ya saya juga bikinnya nggak banyak saya bikin sedikit karabot saya sendiri jadi saya bikinnya sedang aja ya kalau kalian keperang tambahin ya munggu ini udah habis ini udah aku saya mau angkat ini udah aku mau angkat ini udah aku mau angkat ini enggak gesong ini ya lebih mantep kalau warna kayak gini coklat itu bikin krip krip ini tembak garing ya ini dia ya merong atau payek kalau bahasa jawa ini merong udah jadi ala-ala rumahan walaupun kita di ada di luar negeri ya bisa menikmati payek ala-ala rumahan ini enak banget garing ini kesukaan saya kesukaan saya kayak gini garing kayak gini nih tadi saya sambil menggoreng ini teri atau gesek atau ikan asin ini kesukaan saya saya akan masak dengan jengkel ini enak banget nih saya sambil goreng kerupuk tadi ini ya kerupuk bawang dan ini juga saya goreng goreng kerupuk ini kerupuk ala-ala orang timur tengah dan kerupuk kita ini yang warna-warni ya hmm hmm akan aku cobain ini nah ini mantep banget ini enak hmm akan aku cobain satu ya hmm kalau enak hmm garing terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa ya dikasih like dan subscribe yang suka menonton video saya terima kasih